Alhamdulillah Tunggu hidup saya dan Anda Bukankah kita selalu diragukan oleh seseorang? Bukankah kita selalu diremehkan oleh seseorang? Tidak peduli apapun yang Anda lakukan Akan ada selalu orang yang meragukan Anda Tapi ada satu orang yang tidak boleh ragu terhadap diri Anda sendiri Siapa orang itu Bapak Ibu? Siapa orang itu Bapak Ibu? Yes, diri Anda sendiri Bapak Ibu Ada satu orang di dunia ini yang tidak boleh meragukan Anda Yaitu diri Anda sendiri Dan akan tiba waktunya untuk orang-orang yang benar-benar suka dengan pekerjaan mereka Dan tidak pernah menyerah Orang-orang inilah yang akan sukses Bapak Ibu Kenapa ada sebagian orang yang sangat tahan banting? Why? Tidak pernah menyerah walaupun apapun yang terjadi Walaupun utangnya banyak Walaupun kehidupannya sulit Walaupun panas hujan naik motor Kenapa ada orang yang tidak pernah menyerah Bapak Ibu? Jawabannya selalu kembali kepada satu kata yang sangat krusial Satu kata yang selalu saya ingatkan Yaitu kembali kepada kata Im-ti-yan Kita perlu tanya kepada diri kita sendiri Lima pertanyaan yang sangat krusial Lima pertanyaan yang kebanyakan orang tidak tahu jawabannya Bahkan sampai dengan akhir hayatnya mereka Nah kira-kira apa lima pertanyaannya? Buat anda yang ada di rumah Anda boleh catat Anda boleh Foto juga Nanti anda tanyakan kepada diri anda malam ini Semoga anda dapat jawabannya malam hari ini Apa sih lima pertanyaan tersebut? Yang pertama adalah Siapa sebenarnya anda? Kalau saya tanya kepada orang Siapa sebenarnya anda? Dia jawab saya adalah Larry Saya adalah Dora Saya adalah Dudih Saya adalah Ferry Saya adalah Inge Anda bukan Ferry Anda bukan Dora Anda bukan Inge Anda siapa sebenarnya? Siapa sebenarnya anda? Itu nama anda Itu bukan jati diri anda Siapa sebenarnya anda Bapak Ibu? Ini adalah pertanyaan pertama yang anda harus jawab Pertanyaan pertama yang sangat krusial Yang anda harus tahu dulu jawabannya Bukan Inge Bukan Dora Bukan Lucy Itu nama anda Itu bukan anda Bapak Ibu Jadi malam ini jawab Cari jawabannya Siapa sebenarnya anda? Oke Pertanyaan kedua Anda boleh catat Kenapa anda dilahirkan? Yang lucu kalau saya tanya pertanyaan ini sama orang Kalau saya lagi konsultasi ngobrol dengan tim saya Saya tanya kenapa anda dilahirkan? Dia bilang Tanya aja Papa Mama saya Saya dilahirkan By accident katanya Sebelum Papa Mama saya married Are you kidding me? Anda dilahirkan bukan karena accident Bapak Ibu Walaupun memang Theoretically bisa saja karena accident Tapi anda dilahirkan Ya Adalah karena Yang diatas itu memang mau anda lahir Karena sudah takdir anda lahir Bapak Ibu Tapi kenapa anda dilahirkan? Banyak orang gak tahu Bapak Ibu Kalau saya tanya kenapa dilahirkan? Gak tahu Papa Mama saya waktu 9 bulan yang lalu Apa? Umurnya misalnya 17 tahun ya Dibilang 17 tahun Dan 9 bulan yang lalu Papa Mama saya melakukan hubungan Kemudian saya dilahirkan Bukan karena itu Bapak Ibu Anda dilahirkan untuk sesuatu Bapak Ibu You are born to do something In this world You are born for purpose Anda dilahirkan untuk sebuah tujuan Bapak Ibu Ya itu adalah Pertanyaan kedua yang anda harus tanya Kenapa anda dilahirkan di dunia ini Bapak Ibu? Apakah Married by accident? Of course not Kalau saya agama Buddha Saya percaya saya dilahirkan Karena memang sudah karma saya Mungkin di agama anda juga diajarkan Anda dilahirkan untuk apa? Baca Mungkin kitab suci anda sendiri Tanya kepada diri anda sendiri Yang ketiga Pertanyaan yang anda harus jawab adalah Ya anda boleh catat Apa tujuan kita hidup di dunia ini? Apa tujuan anda hidup di dunia ini? Kebanyakan saya tanya Kamu tujuannya hidup Kalau saya lagi interview karyawan yang baru Saya tanya Tujuan kamu hidup di dunia ini apa? Dia gak bisa jawab Karena the whole life Tujuannya adalah bangun pagi Kerja sama orang Pulang tidur Dan kemudian besok begitu lagi Sampai Selama-lamanya Itu bukan tujuan anda Bapak Ibu Itu adalah Pekerjaan sehari-hari anda Bapak Ibu Yang saya tanya kepada anda adalah Apa tujuan anda hidup di dunia ini? Apa tujuan besar anda hidup di dunia ini? Ini anda harus jawab Anda harus bisa jawab Bapak Ibu Yang keempat Apa sebenarnya yang Anda inginkan? Apa sebenarnya yang anda inginkan? Di dunia ini? Apakah anda pengen Membantu orang? Apakah anda pengen Membahagiakan orang tua anda? Apakah anda pengen Membahagiakan anak anda? Apa sebenarnya yang anda inginkan? Kalau saya tanya orang Apa yang anda inginkan? Saya ingin gaji besar Pak Of course that is not the answer Anda harus gali lebih dalam Bapak Ibu Luangkan waktu malam hari ini Gali lebih dalam Bapak Ibu Dan pertanyaan yang terakhir Yang anda harus tanya kepada diri anda sendiri adalah Apa impian anda? Impian anda apa yang paling besar Yang ingin anda wujudkan? Ini adalah lima pertanyaan penting Yang menurut saya Kalau anda sudah bisa menemukan jawaban Dari lima pertanyaan ini Maka apapun yang terjadi pada hidup anda Seberapa berat tantangan Apapun yang terjadi dalam hidup anda Anda tidak akan pernah menyerah Bapak Ibu Anda tidak akan pernah give up Bapak Ibu Siapa anda sebenarnya? Kenapa anda dilahirkan? Apa tujuan anda hidup di dunia ini? Apa sebenarnya yang anda inginkan? Dan apa impian anda? Kebanyakan orang tidak punya ini semua Makanya mereka Jebak dalam rutinitas sehari-hari Bapak Ibu Terjebak dalam Kalau kita bilang Monkey business Walaupun anda bisnis Terjebak dalam monkey business Oke So Anda harus bisa jawab pertanyaan ini Dan ini Kadang-kadang jawabannya tidak ketemu satu hari Bapak Ibu Kadang-kadang anda lagi mikirin pun tidak bisa tidur Saya dulu waktu cari jawabannya pun tidak bisa tidur But it's okay, it's normal Bapak Ibu Oke Next Dalam perjalanan anda mencari jawaban dari lima pertanyaan ini Anda pasti mengalami kemunduran atau setback Tidak ada yang mulus dalam dunia ini Akan tetapi setiap anda mundur satu langkah Entah karena pandemi, karena utang anda Karena apapun itu Anda akan maju dua langkah lagi Bapak Ibu Kalau anda sudah bisa menjawab lima pertanyaan di atas Sebagai pengusaha atau sebagai manusia biasa Wajar kalau kita mengalami kemunduran Kadang-kadang kita mundur Bio Green juga pernah mundur Saya juga pernah mengalami kemunduran Tapi karena kita tahu apa impian kita Kita tahu siapa kita Kita tahu kenapa kita dilahirkan Kan kita tahu impian kita Bapak Ibu Kita bisa maju lagi dua langkah Bapak Ibu Jadi setiap kita mundur satu langkah Kita maju dua langkah Setiap kita mundur satu langkah Kita maju dua langkah Bapak Ibu Ya ada pepatah China yang saya sangat suka Di China orang mengatakan Satu pepatah yang tulisannya Ibu Lucy suaminya pasti dengar ini Dan nontonnya di rumah Dan suaminya Ibu Lisa Karena mereka dari China Pepatah ini mengatakan Senian Moijian Kalau pronunan saya benar ya Senian Moijian itu artinya adalah Perlu waktu 10 tahun Untuk menajamkan sebuah pedang Bapak Ibu Jadi untuk menajamkan sebuah pedang itu Perlu waktu 10 tahun Orang China itu pepatah itu bilang Artinya adalah perlu waktu 10 ribu jam Sampai Anda menjadi ahli di bidang Anda Perlu waktu 10 tahun untuk menjadi sukses Bapak Ibu Perlu waktu 10 tahun untuk menjadi master di bidang Anda Bapak Ibu Enggak ada yang instan Enggak ada yang praktis Bapak Ibu Terima kasih Terima kasih Terima kasih